dan haram, serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Al-Quran, Surah As-Sajdah, Ayat 16. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Demikianlah Allah SWT memberi gambaran tentang orang-orang yang senantiasa bangun malam untuk sholat dan bermunajat kepada Tuhan. Bagi sebagian besar manusia, malam hari adalah waktu istirahat memulihkan tenaga setelah seharian penuh lelah mengais rezeki. Sebab itu tidak mudah bagi kita untuk bangun tengah malam dan melaksanakan sholat malam. Betapa banyak orang yang sehat serta kuat fisiknya sanggup berlari sekian kilometer tanpa huti, sanggup menaklukan medan terjauh ke gunungan hingga sampai di puncak, sanggup mengangkat ratusan kilo beban berat, namun tak sanggup bangun di malam hari untuk mengagungkan Allah dalam sujud yang dalam. Bahkan, tak jarang di antara mereka yang juga kesulitan untuk menunaikan sholat subuh tepat pada waktunya. Al-Jaza'u Min Jin Sin Amal Sesungguhnya balasan yang Allah berikan kepada manusia sesuai dengan jenis amalnya. Semakin berat dan susah sebuah amal ibadah yang diupayakan seorang muslim, maka semakin besar pula balasan pahala dan kebaikan yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan padanya. Tidak semua muslim memiliki kemampuan untuk dapat bangun di tengah malam, menghidupkan sepertiga malamnya dengan sholat dan mudahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah, Allah berikan ganjaran yang besar baik di dunia, terlebih gelap di akhirat kepada hamba yang sanggup menghidupkan sepertiga malamnya dengan ibadah kepada waktunya. Inilah saat-saat terdekat antara Allah dengan hambanya. Waktu paling tepat untuk berdunajat kepada Allah atas segala hajar hidup kita, memohon kebaikan dunia serta akhirat kita. Inilah waktu yang tak pernah disiasiakan oleh orang-orang yang merindukan surga. Sebagaimana sabta Rasulullah s.a.w. Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, dan sholatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur nelam. Nisjaya kamu masuk surga dengan penyukur gedah maya. Hadi Riwayat Ibn Majah Di semping manfaat rohani yang luar biasa, sholat malam memberikan efek yang baik bagi kesehatan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Manfaat sholat malam telah dibuktikan oleh salah seorang peneliti melakukan riset tentang sholat tahajud, serta hubungannya dengan kaya tahan tubuh terhadap penyakit. Iyabun lain atau sholat malam dapat menghindarkan seseorang dari serangan infeksi penyakit kanker, dari sholat tahajud dalam menurunkan respon kemahalan tubuh, serta dalam mengaktifkan kemampuan individu untuk menanggungkan masalah yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan 41 responden siswa SMU, sebuah pondok pesantren di Surabaya. Mereka diperintahkan untuk sholat tahajud setiap hari. Tapi sebelumnya darah mereka diberikan terlebih dahulu untuk melihat kadar hormon kortisol di dalam darah mereka. Hormon kortisol sangat dipengaruhi oleh tingkat stres seseorang. Selanjutnya mereka melaksanakan tahajud setiap malam. Dari 41 siswa itu, hanya 19 siswa yang bertahan sholat selama 2 tahun. Sholat dimulai sejak pukul 2 hingga 3.30 kini hari sebanyak 11 tokaat. Kemudian darah mereka diambil lagi untuk diukur kadar hormon kortisol mereka. Tidak, apa yang terjadi? Gantungan darah para siswa yang sholat tahajud dengan rutin dan ikhlas berbeda dengan siswa yang tidak melaksanakan sholat tahajud. Mereka yang melaksanakan sholat tahajud memiliki kadar hormon kortisol yang sekimbang. Hormon kortisol adalah salah satu hormon yang berhubungan langsung dengan kondisi stres. Kadar hormon ini semakin meninggi ketika kita dalam keadaan stres. Hormon kortisol memiliki kadar tertinggi di waktu tengah malam hingga waktu pagi. Dengan sholat tahajud yang dilakukan secara rugi, ikhlas dan khusyuk. Dengan izin Allah akan mampu menciptakan mental serta tubuh yang tanggung. Dia juga akan lebih mudah memiliki persepsi serta motivasi yang positif. Sehingga saat menghadapi cobaan tidak mudah stres. Bangun malam dapat menjadikan tubuh terasa bugar dan bersemangat. Serta terhindar dari penyakit punggung di usia tua. Salah satu penelitian medis terbukti bahwa orang yang terbiasa sholat malam relatif lebih aman dari serangan penyakit pada tulang punggung daripada orang yang tidak sholat malam. Tidak mudah bagi kita yang belum terbiasa bangun malam hari untuk melaksanakan sholat malam. Berikut adalah tips yang mudah-mudahan dapat mempermudah kita untuk dapat bangun dan sholat malam. Yang pertama, tentunya dengan menghadirkan niat yang ikhlas karena Allah untuk bangun malam dan sholat tak hajur. Niat yang ikhlas akan mengingatkan pekerjaan yang semua tampak berat. Niat yang ikhlas tentunya juga diikuti oleh tekad yang kuat dan sedang biasa berdoa agar diberikan kemampuan oleh Allah untuk dapat melaksanakan sholat malam. Kedua, biasakanlah untuk tidur di awal waktu. Jangan bergadang untuk hal-hal yang tidak penting yang anginnya hanya akan membuat mata kita lelah dan kandung sehingga susah untuk bangun di sepertinya malam terakhir. Sebab itu Rasulullah s.a.w. memberikan untunan pada kita bergauh s.a.w. terbiasa tidur malam di awal waktu bila tidak ada hal penting yang dikerjakan. Selepas sholat isya, beliau akan langsung tidur. Kemudian bangun di penghujung malam untuk melaksanakan diawil lain sholat malam. Sebagaimana hadir yang dilewetkan oleh Aisyah r.a.w. Bahwasannya Rasulullah s.a.w. tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam lalu beliau melakukan sholat. Hadir Muttabah A'aneh Tips ketiga, mengamalkan sunnah-sunnah sebelum tidur seperti penghujung sebelum tidur dan membaca doa dan disingkir sebelum tidur. Dengan kondisi yang dipersiapkan sebaik mungkin sebelum tidur, maka InsyaAllah kita akan lebih mudah terbangun untuk sholat. cobalah untuk menendali dan menyesuaikan waktu tidur masing-masing. Bila kita telah tahu berapakah waktu standar tidur kita, maka kita akan dapat peruntutan jam berapakah kita harus mulai tidur. Jika mungkin kita lakukanlah koimullah atau tidur siang. Koimullah merupakan tanjuran Nabi s.a.w. Dengan tidur siang, InsyaAllah akan membantu kita bangun di sepertinya malam. Tidak makan terlampau kenyang, karena perut yang kenyang akan memberikan efek kaliput dan malas, sehingga tubuh terasa berat melaksanakan ketahatan pada Allah. Selalu motivasi diri untuk melakuk malam dengan cara mempelajari dan mengingat betapa besar keutamaan yang Allah karunyakan, manakala kita sholat malam. Namaskan pula rasa rindu untuk senantiasan bermudacat kepada Allah s.w.t. Mengajak anggota keluarga dalam menunaikan sholat malam, sehingga dapat saling mengingatkan satu sama lain. Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari, lalu dia sholat dan membangunkan istrinya. Jika seorang istri enggan, dia percikan air ke wajahnya. Dan Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari, lalu dia sholat dan membangunkan suaminya. Jika suaminya enggan, dia percikan air pada wajahnya. Hadirriwayat Anundam Memulai dengan sholat yang ringan, hanya dengan dua rukaan, sudah dapat disebut tahajun. Dengan memulai dari yang muda, jika terus konsisten, maka sholat malam yang lama dan panjang pun, tidak akan menjadi soal. Terakhir, sebagai menteri kiar, paksakan tubuh kita untuk melaksanakan tiabuntail rutin selama seminggu penuh. Manda minggu berikutnya, sholat malam akan terasa lebih intinya. Kata pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Mohon maaf jika dalam tayangan ini, ada penayangan gambar dan narasi yang menyinggung hati. Tiada maksud kami, selain pemaparan informasi sebagaimana tuntunan ilahi. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!